Halo, kembali lagi di Rumah Drone Kali ini akan membahas atau men-unboxing drone DJI Mavic 2 Pro Ya, drone ini seharga motor ya guys Bahkan di atas rata-rata harga motor Mahal banget, sekitar 30 jutaan Ini drone-dronenya para Sultan Kira-kira apa aja sih yang di dalam drone ini Sehingga drone ini bisa mahal banget kayak gini ya harganya Ayo kita buka bareng-bareng, mari kita buka sama-sama Apa aja isinya, worth it gak sih kita ngeluarin ruang Sekitar 30 jutaan untuk mendapatkan drone ini Mari kita sama-sama membukanya Kita inggirkan, inggirkan, inggirkan dulu ini ya Nah, ini adalah unitnya ya, unit basicnya Jadi kalau kita beli drone basicnya tanpa kit kumbu yang ini nih Itu kita cuma dapat satu baterai dan tanpa ada aksesoris-aksesoris tambahan yang lainnya Oke, kita coba, kita buka dulu Saya butuh isof yang berikut-ikut-ikutnya Jadi, Mavic 2 Pro ini adalah drone yang seri teratas ya guys ya Drone seri paling tinggi untuk saat ini ya Jadi, kalau misalkan untuk seri Phantom itu ada Phantom 4 Pro Kalau untuk seri Mavic itu ada Mavic 2 Pro ini Jadi, Mavic 2 Pro ini ada 2 varian Sebenarnya, Mavic 2 ini adalah Mavic 2 Zoom dan Mavic 2 Pro Cuman, nanti kalau misalkan kita ada rejeki Kita belikan buat giveaway Masya akal, giveaway Mavic 2 Zoom Oke Iya, bukanya Ini dia, Mavic 2 Professional Oh, masih ada lagi Ini masih ada segel ya, masih tersegel Langsung saja kita buka Hmm, ini ternyata susah ya Ya, kita hitung bareng-bareng 1, 2, 3 Taraaa Hmm, Mavic 2 Pro Ini adalah kelengkapan dari Mavic 2 Pro Basic Ya, karena kombonya disini ya guys Ini Mavic 2 Pro adalah drone seri teratas dari DJI Mavic Pro Oke, kita lihat dalamnya ada apa aja Yang pertama adalah Unit Drone Hmm, wuh Ini keren banget ya guys Ini lihat coba Gagah banget ya Dia pakai menggunakan kamera hasil blood Hasil blood guys Oke, next ada apa lagi Ya, disini ada remote control Ini ada remote controlnya guys Ya, ini kok gak ada Ini-ininya ya Apa? Tili-tili-tili gitu ya Dimana ini? Nanti kita lihat cari aja Next Hmm, Mavic kabel Jadi ini mungkin kabel-kabelnya Next Ini apa lagi? Kabel-kabel juga Next Dan juga buku manual Kita kesampingkan dulu ini Kita langsung masuk ke dronenya aja Ini seksi banget guys Jadi inilah drone yang seharga motor fiction ya Tertama 30 jutaan Ini adalah dronenya Ya, drone yang paling diidam-idamkan Dari orang-orang ya Hmm, kira-kira Kalau sekilas sih gak ada bedanya ya Dari drone pendahulunya ya DJI Mavic Pro Ya, gak ada nomernya ya Mavic Pro aja gitu ya Sekilas disini Ya, hampir sama Cara tampilan Cuman dari spesifikasi Semuanya sudah dirubah oleh DJI Mulai dari baterai Kita belum pernah Oh, baterainya masih mati guys Jadi kita harus nge-charge dulu ya Apa emang kalau baru gini ya? Kita aktifasi ya Mati Oke, gak tahu Nanti kita lihat Jadi dia sudah menggunakan baterai 4 sel Ya, kalau kalian tahu Artinya kalau misalkan dari DJI Mavic Pro 1 Dia menggunakan 3 sel Ya, kalau di DJI Mavic Pro 2 ini Dia menggunakan baterai 4 sel Jadi untuk ketahanan dan flag time Saya mungkin ini jauh lebih panjang ya Dan juga sudah dilengkapi sensor 360 guys Ya, sensornya ini 360 derajat Jadi sensor ini Dia meng-cover 360 derajat dari drone ini Jadi dia gak bakal nabar guys Tapi dia bisa meng-cover Kalau misalkan Bendanya itu harus padat ya guys Baru dia bisa membaca Tapi kalau gak padat gak tahu saya Soalnya masih sering banyak yang keras gara-gara itu Oke, kita langsung buka ke yang paling utama ini ya Ini di kameranya Ya ampun Gila banget ya Masih glowing-glowing ya Kayak wajahnya cewek yang sudah pakai skincare itu loh Glowing-glowing Kita buka kameranya Iya, ini kamera Mavic 2 Pro Hasil Blade Untuk yang saya tahu Yang saya baca Dia itu tetap kameranya pakai Sony Cuma hasil Blade ini dia alogaritmanya guys ya Alogaritma pemprosesan gambar dari sensor Sony ini Diproses oleh alogaritma hasil Blade Hmm, mengesankan ya Dan juga Kalau saya melihat perbedaannya dari Mavic Pro 1 Yang paling pertama adalah Kalau kita tahu Mavic Pro 1 itu dia Apa namanya Sering terjadi Gimbal overload Kabel gimbal itu rusak Ya, di sini Dia sudah kayaknya sudah diperbaiki Karena saya melihat Kondisi fisik gimbalnya itu Sangat-sangat koko ya guys Dan juga Perlu kalian tahu Kamera ini bisa noleh kayak gini Isok ngelirik guys Seperti Lek Umak Melaku Nengarep Tetap umak Isok Bokong Enggak Jadi ini adalah salah satu keunggulannya Yang paling saya Yang paling saya senangi adalah Di bagian gimbal Dia sudah diperbaiki Daripada si pendahulunya Yaitu Mavic Pro 1 Dia sudah benar-benar kokoh Dan saya kira ini Akan sangat jarang rusak ya Dan kita lihat Di belakangnya ini ada Gerigi Atau Apa ya istilahnya ini ya Dia kayak ada Di garis-garis itu Garis-garis gitu Itu fungsinya untuk Biar kameranya gak panas Oh ya Ini yang paling penting Dia sudah menggunakan sensor 1 inci Jadi Drone sekecil ini Hasilnya sama kayak Menggunakan drone DJI Phantom 4 Pro Atau 4 Professional ya Itu Jadi kalau kalian lihat Seperti ini Kemungkinan kalau kita buka dalemnya Itu semuanya full sensor Makanya Di belakang Dia dikasih Pendingin ya guys Oke langsung ke remote control ya Bedanya juga Tadi kayak saya bilang Di pertama tadi Dia gak ada ininya Pentil-pentil ini Kalau di Mavic Pro 1 Dia kan gak bisa diputer Gak bisa dicopot gitu kan Kalau di Mavic Pro 2 Atau Mavic 2 Zoom Atau yang paling awal itu Mavic Air ya guys Mavic Air itu Dia sudah bisa dicopot kayak gini Gitu Remote control Control Ini salah satu perbedaan juga Salah satu kemajuan ya guys Dari Mavic Pro 1 Yang saya tahu Kalau Mavic Pro 1 itu Dia ininya Sticknya itu Tidak bisa dilepas Tapi di Mavic Pro 2 Diberbaiki Dia bisa dilepas Jadi memudahkan kita Saat kita menyimpan Dalam tas Atau dalam VH Dalam kesa Astagfirullahaladzim Ya guys Oke Jadi tombol sticknya itu Ditaruh dimana Ya Dia ditaruh di Kita buka ya guys Ini pengamannya ya Kita buka Kita buka kayak gini Nah Jadi dia disimpan disini Dia disimpan disini Sticknya guys Kita lepas aja ya Kita pasang Coba kita pasangkan Setelah kita pasangkannya Kayak gini Kok agak Itu ya Deredek-deredek Oke next Kita pasang Sudah terpasang Ya inilah adalah Remote Control Dari Mavic 2 Pro Kalau dari Remote Control Kita tidak melihat Banyak perubahan ya Cuman dari warnanya saja Kalau Mavic Pro 1 Itu warnanya hitam Kalau Mavic Pro 2 Itu warnanya sedikit Ke abu-abuan Atau ke ibu-ibuan Oh iya Kalian Biar tahu Cara masang ini Biar aman ya Saya pasang aja Gimbalnya ya guys Biar masangnya gini guys Ini kita selorokkan gini Atau kita masukkan gini Agak sedikit Hati-hati ya Karena larang Larang mahal Regone Ini Karena sudah diselorokkan gitu Kita tinggal tutup gini Dan Mencet Oke Sampai bunyi Klik gitu Oke kita tidak bisa mengedukan drone nya Karena dia masih baru Di box selanjutnya Di box selanjutnya Yaitu Saya gak tahu ini box apa Box mystery Atau box live box Kita buka apa ini Di dalamnya Langsung Oh isinya adalah Oke Colokan listrik Colokan listrik ya Colokan listrik Kedua adalah charger Ini adalah charger standarnya Nah disini juga ada perbedaan Di Mavic 2 Pro ini Atau di Mavic 2 Zoom Dia sudah mendapatkan kabel USB Jadi kita tidak perlu menambahkan Atau membawa kabel USB tersendiri Untuk mengecas remote control nya Tapi sudah terpasang di charger nya Jadi emang smart ya Eh Cepunyi Kartet full ya kamu Ya gak apa-apa lanjut Sudah kosong Yang selanjutnya adalah Terakhir ini Terakhir Ini adalah kabel-kabel yang lainnya ya guys Kita buka Ada kabel TAPC Kabel Rebound Kabel Rebound Dan Tadangan Dari throttle Terus sama Kabel OTG Ya Kabel Rebound ini fungsinya Kalau dari develop nya Dari pabrik Kita sudah mendapatkan kabel Rebound USB Yaitu kabel iPhone Ya iPhone Nanti disini ada TAPC Ada kabel juga Android Ya Jadi Sampai sekian dulu Kita unboxing nya Di video kali ini Kita cuma melihat beberapa Apa aja yang kita dapatkan Dari DJM EFIC 2 Pro ini Untuk kita melihat Hasil test fly nya Hasil gambarnya Bagaimana hasilnya Kita lihat di video-video berikutnya Dan jangan lupa Kalau misalkan Anda pengen tahu Fitur-fitur yang lain Berikan di kolom komentar Pertanyaan-pertanyaan yang membangun Biar kami jawab Di video berikutnya Dan jangan lupa Klik like Dan subscribe Ya guys Biar kami tetap semangat Untuk membuat video-video Konten-konten berikutnya Oke Salam satu langit Dan keep play safe Sub indo by broth3rmax